Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aswar PPB Kota Palu, Ustaz Tengah Kali ini saya akan membahas tentang Pemanfaatan sumber mata air Di lahan sagu Untuk pembesaran ikan lele Dengan menggunakan bambu Sebagai dinding kolam Dengan tujuan ekowisata Kota Palu Bambu disini dipakai Sebagai dinding kolam tanah Dan juga sebagai penyangga Atau penahan tanah Pematang kolam ini Selain itu, sebenarnya Penggunaan bambu disini itu Salah satu permintaan dari wali kota Supaya ke depannya Bisa menjadi tempat ekowisata di Palu Inilah dana lokasi Pembuatan kolam Yang bersampingan dengan Lahan sagu yang dilindungi Dan juga desain kolam Para pelaku perikanan ini Sedang memotong dan meruncingkan bambu Sekarang kita sedang menuju Ke lokasi kolam Yang lain Ini adalah salah satu titik sumber mata air Dan juga saluran air Yang menuju ke kolam-kolam yang tadi Di dalam lahan Kawasan sagu Seperti inilah penampangan kolam Yang belum dipasangin bambu Para pelaku perikanan ini Sedang bekerja Untuk memperbaiki kolamnya Ada yang sedang memotong bambu Ada yang sedang mengikat Tiangnya Ada juga yang sedang bergergaji Dan lain sebagainya Ada juga yang sedang memotong Memotong bambu Bambu yang telah dipotong dan diruncingkan tadi Kemudian ditancapkan disini Di dinding kolam Seperti inilah kurang lebih penampakannya Ayo pak Pukul terus Dan tidak lupa diikat Supaya bambunya Lebih tahan Terima kasih telah menonton Inilah penampakan kolam yang hampir selesai Jadi ini Jadi ini nanti Tinggal dirapikan Dilengkapi yang masih kurang Supaya diperbaiki lagi Supaya lebih mantap Lebih bagus Lebih Mantap lagi Terima kasih kepada teman-teman semua Yang sudah menonton video blog saya ini Saya sadar bahwa video ini Masih sangat jauh dari kata sempurna Karena keterbatasan waktu yang diberikan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih